Proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2021 ini. Seperti tadi kami sampaikan untuk tahun 2021 perkiraan pertumbuhan menjadi 3,5 sampai dengan 4,3 persen, titik darahnya adalah 3,9 persen yang tadi kami sampaikan dan berbagai faktor-faktor tadi juga kami sudah sampaikan. Satu adalah tentu saja program protokol kesehatan yang ditempuh oleh pemerintah percepatan vaksinasi supaya bisa tercapai herd immunity yang lebih awal. Demikian juga perbaikan kinerja ekspor maupun juga berkaitan dengan keberlanjutan stimulus baik dari sisi fiskal, moneter, makrobudensial maupun juga stimulus-stimulus yang lain. Itulah kami bersama pemerintah berkoordinasi sangat-sangat erat untuk memastikan bahwa tidak hanya stabilitas makroekonomi dan sisi keuangan terjaga, tapi juga perbaikan ekonomi berlanjut. Memang ada dampak jangka pendeknya karena kenaikan varian, tapi keberlanjutannya kami tetap yakin bahwa perbaikan ekonomi akan terus berlanjut.